selamat malam saudara mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul siapa akan memerintah kita mari berdoa bapak kami di surga kami mohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami disaat kami merenungkan firman Tuhan inilah perumahan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin ayat renungan diambil dari hakim-hakim 8 ayat 23 firman Tuhan berkata aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu tetapi Tuhan yang memerintah kamu tidak mengherankan Gideon menjadi ilham bagi general Israel modern hanya dengan pasukan kecil yang sangat rampil dan berdisiplin kapten Ibrani kuno itu menaklukkan pasukan raksasa tepatnya serangan faktor yang mengejutkan komunikasi yang sangat mantap akan berkesan bagi setiap pimpinan militer pemecahan kaleng-kaleng suara trompet dan teriakan yang nyaring tampaknya adalah senjata yang tak berguna akan tetapi taktiknya masih tetap luar biasa di balik perang yang gagah berani ini terdapat dimensi yang lain Gideon mulai dengan mengadakan reformasi di dalam negeri ia merubuhkan mesbah Dewa Baal ayahnya ia mematahkan leher tiang berhala yang berdiri di samping mesbah itu ayahnya bingung menghadapi keadaan ini sehingga ia menyebut Gideon Hirubabel masalah ibadah itu haruslah diselesaikan Baal sendiri bila ia tidak sanggup menghadapi Gideon maka ia bukanlah dewa reaksi ayahnya itu menunjukkan bahwa penyembahan berhala telah menyusup ke dalam rumah tangga anggota awam tindakan Gideon itu menghadapkan dia yang didampingi Yahweh melawan penyembahan berhala jeneral kapten muda itu menaklukan pasukan Midian dengan hanya 300 laskar yang gagah perkasa tidak ada pertolongan dari bangsa Israel karena takut balasan kota-kota sering dirampasi musuh tidak mau memberi bantuan makanan kepada pasukan kecil itu akan tetapi pada akhir perang itu mereka mau berdiri di pihak Gideon mereka mengerumuninya serta berkata engkau lah raja kami engkau dan anak cucumu Gideon menolak tawaran tersebut bagaimanakah ia dapat menjadi raja mereka sedangkan Allah yang mendatangkan kemenangan tersebut itu hanyalah berpura-pura kita menghadapi masalah seperti ini tiap hari siapa yang memerintah diri ingin menjadi raja terlebih bila kita telah mencapai kemenangan kecil setelah sekali mengalahkan dosa oleh pertolongan Allah lalu ego ingin bertakhtah ego memandang ke depan dan berkata aku telah melakukan hal itu dulu tentu aku akan dapat melakukan hal itu kembali saudara orang Kristen perlu ingatan yang tajam ia ingat bahwa roh yang memimpin sehingga memperoleh kemenangan pada masa silam ia ingat kegagalan masa lalu karena egonya mau bersandar pada pedang pada saat kita merasakan sanggup memerintah itulah saat yang tepat untuk menyatakan Tuhan itulah raja ajarlah mereka melakukan dirinya yang malang dan berdosa itu lalu memandang kepada juru selamat dunia itu maka mereka akan menang dikutip dari buku testimonis for the church jilis 4 halaman 67 mari berdoa Bapak di surga terima kasih untuk renungan firmanmu malam hari ini memberikan keyakinan kepada kami bahwa engkau lah raja yang memerintah dalam kehidupan kami tuntunlah kami Tuhan dengan roh kudus agar kami selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami biarlah ego kami boleh lebih kecil lebih mengutamakan Tuhan karena engkau lah yang memberi pertolongan dalam setiap kehidupan kami bersamalah dengan kami Tuhan pada sisa malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin